Universitas Juanda Bogor melepas 233 peserta kuliah kerja nyata tahun 2018 yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dr. Amir Marudin MPDI selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor berharap dengan adanya pelaksanaan kuliah kerja nyata di tahun 2018 ini, seluruh mahasiswa dan mahasiswi mampu berkontribusi serta mempraktekan dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di kampus untuk menjadi pionir serta motivator dalam menggerakkan pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hari ini efektif dengan 3 program studi yaitu Manajemen Pendidikan Islam, kemudian juga Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD, dan Pendidikan Bahasa Arab, BDA, melakukan kuliah kerja nyata di 18 desa, 11 kecamatan. Dan mudah-mudahan ini diikuti oleh 223 mahasiswa dari semua yang ada di program studi yaitu Manajemen Pendidikan. Harapan, harapan kita semua adalah ini berjalan secara sukses, lancar, kemudian pesertakan Indonesia diberikan sehat walafiat dan barokal untuk kita semuanya. Dan juga ucapkan terima kasih kepada Badan Perencana Puan Mandaerah, Bupak Tepukor, yang telah memberikan support. Semoga Allah yang selamat menikmati lalaman dan berhenti ke depan dan berharap dan berharap dan berharap dan berharap. Saya setiap berharap, berharap. 233 peserta kuliah kerja nyata merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berasal dari 3 program studi diantaranya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Bahasa Arab. Acara pelepasan kuliah kerja nyata dilaksanakan di lapangan Universitas Juanda Bogor yang dibuka langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Dede Kardaya MSI selaku Rektor Universitas Juanda Bogor. Turut hadir Ibu Dr. Hajah Rita Ramawati daerah MSI selaku Wakil Rektor III, Bapak Dr. Amir Mahrudin MPDI selaku Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, para dosen, mahasiswa, dan turut hadir Bapak Encep Subandi selaku Kepala Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung, dan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Ibu Sinta Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, tanggal 25 Juli 2018, Alhamdulillah kita sudah memberangkatkan delegasi KKN, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ufras Juanda Bogor. Nah tentunya KKN ini merupakan bagian dari kurikulum ya, kurikulum kita yang tujuannya ini untuk mempersiapkan mahasiswa untuk bisa berkehidupan di masyarakat, bekerjasama, dan berinteraksi. Nah oleh karena itu, mahasiswa yang diberangkatkan itu adalah mahasiswa semester 6 minimal, sehingga diharapkan sudah memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk diamalkan secara kreatif dan inovatif di masyarakat. Nah tentunya setelah mahasiswa ini bersama-sama di masyarakat, diharapkan mereka bisa belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya, jadi tidak hanya tahu kehidupan di kampus, tapi kehidupan real timenya yang ada di masyarakat, itu bisa mereka pelajari, dan juga masyarakat bisa mengambil banyak manfaat dari program KKN ini. Jadi ada simbiosis mutualism, jadi kerjasama yang saling menguntungkan. Nah keberhasilan KKN ini tentunya tidak bisa didukung hanya oleh dua pihak, pihak antara mahasiswa dengan masyarakat sekitarnya, tapi juga harus didukung penuh oleh pemerintah daerah, dan juga oleh dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, kita melalui BAPEDA Kabupaten Bogor, juga sudah men-support, bekerjasama, kemudian dengan dunia usaha dan dunia industri, untuk kegiatan kegiatan KKN, juga insya Allah ini ada yang sudah MOU, tapi ada juga yang sedang dirintis. Namun mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi mahasiswa, dalam ranah kehidupan di masyarakat nanti. Bagi universitas, tentunya ini ada resiprokal, keuntungan resiprokal, karena dari hasil KKN ini, ini bisa dijadikan materi pembelajaran, yang real dari masyarakat, sehingga bisa terupdate selamanya. Jadi selain dari updating dari hasil riset, juga dari hasil KKN ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, selamat ber-KKN, dan mudah-mudahan Allah senantiasa, merahmati dan melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.